Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Dalam ruang pembelajaran fisika Kali ini kita masuk ke pembahasan tentang Tingkat energi atom hidrogen Nah oleh karena itu di dalam membahas Tingkat energi atom hidrogen Maka ada satu postulat Yang perlu saya tampilkan pada kesempatan ini Yaitu Postulat BOR Nah BOR mengatakan bahwa Elektron Bahwa Elektron yang Mengenai inti Merupakan Perkalian Bilangan bulat Jadi perkalian bilangan bulat Katakanlah N Dengan panjang gelombang Dengan panjang gelombang DEMBROGLY Nah Kasus ini sebenarnya mirip dengan Kasus pada Kasus pada Ujun Partikel dalam kotak Dimana Gelombang yang terbentuk Diantara Dinding-dinding itu Merupakan Kelipatan Kelipatan Bilangan bulat Dari pada panjang Gelombang Nah Dalam Postulat BOR ini Tentu saja Yang menjadi Jarak Yang ditempu oleh Gelombang itu Bukanlah Sepanjang L Akan tetapi Merupakan Sebuah Keliling Lingkaran Karena Elektron tersebut Mengorbit Inti Jadi Jikalau Saya Gambarkan Atom Hidrogen Tersebut Katakanlah Ini ada Intinya Kemudian Ini Sebuah Lintasan Elektron Yang mengorbit Nah Ini adalah Elektron Jadi Menurut BOR Bahwa Elektron Itu Di Dalam Mengorbit Merupakan Sebuah Gelombang Jadi Mengorbit Nya Adalah Berbentuk Gelombang Dimana Gelombang Ini Merupakan Perkalian Dari Bilangan Bulat Dengan Panjang Dengan Panjang Gelombang The Brogly Sehingga Persamaan Yang berkaitan Dengan Postulat BOR Itu Dapat Kita Jabarkan Kalau Misalkan N Adalah Bilangan Bulat Dan Lambda Adalah Sebuah Panjang Gombang The Brogly Maka Maka Ini Sama Dengan 2 Pi Rn Jadi Ada Rn Jadi Rn Itu Merupakan Jari Jari Daripada Lintasan Elektron Tersebut Di dalam Mengorbit Elektron Nah Dimana Tentu Saja Kalau Misalkan Kita Tuliskan Ini Persamaan 1 Dimana Kita Ketahu Bahwa N Itu Adalah 1 2 3 Dan Seterusnya Nah Inilah Yang Disebut Sebagai Postulat BOR Nah Tentu Karena Kita Lambda Yang Ada Pada Persamaan 1 Merupakan Panjang Lombang The Brogly Maka Kita Sudah Tahu Bahwa Panjang Gelombang The Brogly Itu Dinyatakan Oleh Saya Tulis Dulu Oke Sama Dengan Momentum Ya Kalim Momentum Sama Dengan Constanta Plan Dibagi Dengan Panjang Gelombang The Brogly Sehingga Panjang Gelombang The Brogly Itu Adalah A Kemudian P Momentum Itu Kita Langsung Ubah Menjadi Perkalian Antara Masa Elektron Dikali Kecepatan Elektron Katakan Ini Adalah Persamaan Kecepatan Kedua Nah Selanjutnya Secara Klasik Kita Mencoba Menghitung Berapa Sebenarnya Kecepatan Orbit Elektron Pada Atom Hidrogen Nah Oleh karena Itu Saya Gambarkan Dulu Sebuah Lintasan Elektron Katakanlah Ini Lintasannya Ini Intinya Adalah Bermuatan Positif Dan Disini Ada Elektron Yang Bergerak Mengorbit Dalam Bentuk Gelombang Nah Kecepatannya Adalah V Maka Disini Akan Ada Timbul Gaya Kolom Gaya Kolom Yaitu Gaya Tarik Menarik Antara Muatan Positif Dengan Muatan Negatif Nah Gaya Kolom Ini Ternyata Bisa Kita Tuliskan Sama Dengan Sama Dengan Seper 4P Epsilon 0 Kali E Pangkat 2 Ya Per R N Ya Per R N Pangkat 2 Oke Nah Kenapa Tidak Dituliskan Minusnya Karena Ini Sudah Jelas Bahwa Arahnya Kedalam Nah Karena Elektron Ini Bergerak Mengorbit Dalam Bentuk Lingkaran Maka Elektron Juga Memiliki Gaya Sentri Petal Dan Ternyata Gaya Sentri Petal Itu Tak Lain Adalah Gaya Kolom Nah Sehingga Kita Bisa Tuliskan Bahwa Saya Tulis Dulu Gaya Sentri Petal Itu Adalah N V Kuadrat Per R N Nah Dengan Demikian Karena Gaya Kolom Tak Lain Juga Gaya Sentri Petal Maka Dari Kedua Persamaan Ini Bisa Kita Gabung Sehingga Didapatkan Hasil Seperti Berikut Ini Jadi Kita Bisa Tulis N V Kuadrat Per R N Sama Dengan Seper 4P Epsilon 0 Kemudian E Kuadrat Per R N Pangkat 2 Nah R N Yang Disini Ada R N Yang Disini Ada Bisa Hilang 1 K Sehingga Kita Dapatkan Bahwa Kecepatan Elektron Mengorbit Inti Atom Hidrogen Adalah E Karena Pangkat 2 Berarti E Tinggal 4P 4P Epsilon 0 M Dikali Dengan R N Kemudian Ini Di A Karkan Nah Kita Tulisnya Ini Sebagai Persamaan 3 Berarti Ini Adalah Kecepatan Elektron Mengorbit Inti Atom Hidrogen Nah Selanjutnya Jika Persamaan 3 Karena Ada Unsur Kecepatan Kita Masukkan Ke Persamaan 2 Atau Kita Substitusi Ke Persamaan 2 Jadi Persamaan 3 Ini Kita Masukkan Ke Persamaan 2 Maka Kita Proleh Jadi Maka Kita Dapatkan Panjang Gelombang Jadi Jika V Diganti V Ini Diganti Dengan Ini Maka Kita Akan Dapatkan V Jadi Pembagi Berarti Hasilnya Adalah H Per E Oke Bisa Ditulis 4P Epsilon 0 Kemudian Rn Per M Oke Ya Karena Ada M Disini Kalau Dia Masuk Jadi Akan Jadi Pembagi Karena Pangkat M 1 2 Ini Pangkat M 1 Berarti Jadi Pembagi Nah Ini Adalah Yang Kita Sebut Sebagai Panjang Gelombang The Proglie Nah Selanjutnya Panjang Gelombang The Proglie Ini Atau Kita Katakan Bahwa Persamaan 4 Ini Kita Masukkan Kembali Ke Persamaan 1 Ya Karena Ada Faktor Lambda Disini Berarti Persamaan 4 Bisa Kita Substitusi Ke Persamaan 1 Sehingga Kita Dapatkan N Ya H Per E Ya Jadi N H Per E Kemudian Akar 4P Epsilon 0RN Per M Nah Sama Dengan 2P RN Oke Berarti Kita Sudah Dapatkan Nah Yang Kita Butuhkan Adalah Nilai RN Oleh Karena Itu Karena RN Yang Ada Di Ruas Kiri Merupakan Pangkat 1 Per 2 Sedangkan RN Yang Ada Di Ruas Kanan Merupakan Pangkat 1 Maka Ini Bisa Kita Pangkat 2 Kan Maka Yang Di Ruas Kanan Pun Kita Akan Pangkat 2 Kan Sehingga Hasilnya Akan Kita Dapatkan Kalau Kita Pangkat 2 Kan Tadi Maka Kita Dapatkan N Kuadrat H Kuadrat Ya Per E Kuadrat Oke Nah Ini 4 P Epsilon 0 R N Per M Jadi Akarnya Ini Sudah Hilang Kemudian Yang Di Ruas Kanan Karena Di Pangkat 2 Kan Juga Jadi 4 P Kuadrat R N Pangkat 2 Nah Kita Mencoba Menyederhanakan Sehingga Ini Bisa Kita Hilangkan Ya 1 Kemudian 4 P Kita Hilangkan Juga Tinggal Terakhir Adalah P Ya Terakhir Tinggal P Sehingga Kita Dapatkan Jari-jari Elektron Mang Orbit Itu Adalah N Kuadrat H Kuadrat Epsilon 0 Jadi N Kuadrat H Kuadrat Epsilon 0 Bagi Ini P M E Kuadrat M E Kuadrat Ya Nah Ini Adalah Jari-jari Elektron Yang Meng Orbit Nah Kita Bikin Persamaan Ini Adalah Persamaan Berapa Persamaan 4 5 Persamaan 5 Nah Di Persamaan 5 Ini Ada Hal Yang Unik Kalau Misalkan Kita Pilih Untuk N Sama Dengan 1 Jadi Ini Yang Disebut Dengan Keadaan Dasar Maka R1 Itu Tak lain Adalah Jari-jari A0 Namanya Jari-jari Atombor Sama Dengan H Kuadrat Epsilon 0 Di Me Kuadrat Nah Jika Nilai-nilai Ini Kita Gantikan Dimana H Itu Kita Ganti Dengan 6 63 Kali 10 Pangkat Min 34 Joule Second Kemudian Epsilon Nol Kita Ganti 8 85 Kali 10 Pangkat Min 12 Farad Per Meter Kemudian Masa Elektron Kita Ganti 9 1 Kali 10 Pangkat Min 31 Kilogram Dan E 1,6 Kali 10 Pangkat Min 19 Kolom Maka Nilai Ini Akan Kita Dapatkan Yaitu Sebesar 0 Sama Dengan 5,292 Kali 10 Pangkat Min 11 Meter Atau Kalau Dinyatakan Dalam Satuan Armstrong Karena 1 Armstrong Adalah 10 Pangkat Min 10 Meter Itu Sama Dengan 0,5 2 5,29 Sorry 5,292 Kali Armstrong Ini 10 Pangkat Min 10 Karena 1 Ini Sama Dengan 1 Armstrong Sehingga Kita Dapatkan 0,5 2 92 Armstrong Nah Ini Yang Disebut Dengan Jari Jari Atom Bor Jadi Ini Yang Kita Sebut Dengan Jari Jari Atom Bor Selanjutnya Setelah Kita Menentukan Jari Jari Atom Bor Maka Yang Akan Kita Tentukan Adalah Energi Elektron Yang Mengorbit Inti Atom Hidrogen Jadi Kita Cari Energi Elektron Nah Energi Elektron Itu Ada Dua Satu Adalah Energi Kinetic Itu Sama Dengan Seper Dua N N V Kuadrat Ya Jadi Sama Dengan Seper 2 N V Kuadrat Kemudian Energi Potensialnya Adalah Min Min E Kuadrat Sama Dengan 4 4 Pi Epsilon Rn Nah Ini Sebenarnya Berasal Dari Potensial F Kali R Ya F Kali R Nah Kenapa Minus Karena Elektron Itu Terikat Pada Inti Atom Sehingga Energi Total Elektron Yang Mengorbit Itu Adalah 1 Per 2 N V Kuadrat Dikurang E Kuadrat 4 Pi Epsilon Rn Oke Nah Tadi V Kuadrat Kita Sudah Rumuskan Yaitu Di Persamaan 3 Ini Kita Dapatkan V Berarti Kalau V Kuadrat Jadi Kalau Ini Saya Tuliskan V Kuadrat Ya Itu Sama Dengan E Kuadrat Sama Dengan 4 Pi Epsilon M R N Oke Berarti Ini Yang Kita Masukkan Ke V Kuadrat Ya Sehingga Kita Dapatkan 1 2 M Ya 1 2 M E Kuadrat Tadi Sudah 4 Pi Epsilon 0 M Rn Kurang E Kuadrat 4 Pi Epsilon 0 Rn Nah M nya Ini Hilang Nah Kelihatannya Bagian ini Sama Dengan Ini Berarti 1 2 Dikurang 1 Ini Berarti Sama Dengan Min E E Kuadrat 8 Pi Epsilon 0 R N Berarti Nah Ini Adalah Persamaan 6 Ini Adalah Persamaan 6 Berarti Kita Sudah Memperoleh En Tingkat Energi Atau Elektron Yang Mengorbit Elektron Namun Demikian Ini Masih Perlu Dikembangkan Lagi Mengingat Di Persamaan 5 Kita Dapatkan Fungsi Jari-jari Rn Nah Dengan Demikian Jika Persamaan 5 Dimasukkan Ke Persamaan 6 Nah Maka Jadi Kita Dapatkan Jadi Jikalau Itu Kita Masukkan Maka Saya Bisa Tulis En Min E Kuadrat 8 P Epsilon 0 Nah Ini Ada Seper Rn Seper Rn Berarti Kalau Ini Saya Balik Seper Rn Berarti Yang Di H Kuadrat Ya Epsilon Kuadrat N Kuadrat Oke Epsilon Kuadrat Per Jadi P Me Kuadrat Epsilon Kuadrat N Kuadrat Dengan Demikian Kita Bisa Mendapatkan Hasilnya Bahwa Ini Kalau Dihilangkan P nya Hilang Ya Jadi Tinggal E Kuadrat Me Ada M Berarti Disini Adalah M Jadi Minus Me Pangkat 4 Ini Ada 8 8 Ya Epsilon 0 Ini Pangkat 2 H Kuadrat Kali Seper N Kuadrat Maka Inilah Yang Disebut Dengan Tingkat Energi Elektron Jadi Saya Tulis Ini Disebut Dengan Tingkat Energi Elektron Oke Nah Selanjutnya Kita Mencoba Membahas Kembali Tingkat Energi Elektron Tersebut Dimana Tingkat Energi Elektron Yang Kita Dapatkan Tadi Bisa Saya Tulis Ulang Yaitu En Sama Dengan Min Me Pangkat 4 8 Epsilon 0 Kuadrat A Kuadrat Seper N Kuadrat Oke Nah Jikalau Ini Ya Me Kuadrat Sorry Me Pangkat 4 Saya Tulis 8 Epsilon 0 Kuadrat Nah Ini Kita Ganti Dengan Nilai Nilai Yang Telah Ditentukan Jadi Ada Nilai Yang Ditentukan Ini Masa Elektron Tentu Adalah 9,1 Kali 10 Pangkat Min 31 Kemudian 1,6 Kali 10 Pangkat Min 19 Kolom Pangkat 4 Kemudian 8 Kemudian Epsilon 0 8,85 Kali 10 Pangkat Min 12 Pangkat 2 Konstanta Plan 6,63 Kali 10 Pangkat Min 34 Pangkat 2 Ya Pangkat 2 Maka Hasilnya Ini Itu Sama Dengan 21,76 Ya Kali 10 Pangkat Min 19 Joule Ya Nah Kalau Ini Dibagi 21,76 Kali 10 Pangkat Min 19 Dibagi 1,6 Kali 10 Pangkat Min 19 Dalam Menguatan Kolom Maka Hasilnya Ini Sama Dengan 13,6 Elektron Volt Ya Menjadi 13,6 Elektron Volt Dengan Demikian Bisa Kita Tuliskan Bahwa Tingkat Energi Elektron Itu Adalah Min Ya 13,6 Seper N Kuadrat Atau Ada Yang Menuliskan Juga Min 13,6 N Kuadrat Elektron Elektron Volt Jadi Inilah Tingkatan Energi Elektron Volt Yaitu 13,6 Elektron Volt Part N Kuadrat Jadi Kalau N Sama Dengan Satu Ini Namanya Tingkat Tingkat Dasar N Dua Tingkat Selanjutnya Dan N Tiga Tingkat Artinya Apa Bahwa Ternyata Di Dalam Atom Hidrogen Masih Ada Tingkatan Tingkatan Energi Tertentu Dan Inilah Yang Menjadikan Satu Pembuktian Bahwa Di Dalam Atom Hidrogen Itu Ada Namanya Spektrum Discontinuitas Dan Nanti Pada Video Pembelajaran Selanjutnya Kita Akan Membahas Tentang Spektrum Atom Hidrogen Berdasarkan Tingkatan Tingkatan Energi Yang Telah Di Rumuskan Baik Saudara Saudara Sekalian Demikianlah Penjelasan Tentang Tingkatan Tingkatan Energi Di Dalam Atom Hidrogen Berdasarkan Postulat Bor Semoga Penjelasan Ini Dapat Dipahami Dengan Sebaik Baiknya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Diolong Amin Tentang Tentang Diolong Mersi Tentang Terima 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 kasih telah menonton!